Intro Ya, belum kenap satu tahun atau semusim di Paris Saint-Germain, media asal Spanyol nampaknya sudah mulai kangen dengan sosok La Pulga, itu sebabnya. Sports sebagai salah satu media terbesar yang berbasis di Katalan datang secara langsung menemui Messi di Paris, Perancis. Hoan cara eksklusif dilakukan dan hasilnya pun cukup menarik ketika Messi mengungkapkan bahwa dirinya ingin kembali ke Barcelona. Lantas apa dan bagaimana reaksi Messi ketika ditanya tentang El Barça? Inilah ceritanya. Ya itulah kesedihan luar biasa. yang dirasakan para gules atau pendukung Barcelona sejak kebergame Messi dari El Barça. Bagaimanapun juga telapas dari sekelah polemik yang terjadi di internal Barcelona, Messi jelas merupakan legenda. Dia menjalani musim demi musim dengan fantasis dan itu mengapa kehilangan Messi menjadi bukulan atau kehilangan terbesar para pendukung Barcelona. Hal yang kemudian menjadi semakin parah ketika performa Barça tanpa sosok Messi menjadi angin-anginan. Mereka kesulitan hanya untuk sekedar meraih kemenangan musim ini dan hal itu dibuktikan dengan posisi 9 klasmen La Liga sementara yang Barça tempati. Tapi tunggu, di tengah kesedihan dan kehilangan sosok Leo Messi di Barcelona, baru-baru ini sebuah interview menarik coba dilakukan oleh salah satu media kenamaan asal Katalan Sport. Ia datang secara langsung ke Paris. Sport coba melakukan interview eksklusif dengan La Pulga dimana mereka pada akhirnya menemukan sebuah jawaban menarik. Meski belum kenap meninggalkan Barcelona selama satu musim. Meski mengakui jika ia memiliki keinginan untuk kembali ke Barcelona. Dirinya ingin berkontribusi untuk klub yang sangat ia cintai tapi lebih menariknya. Meski menjelaskan jika ia akan melakukan dengan cara apapun termasuk jika menjadi sekartaris klub atau pelatih nantinya. Saya ingin kembali ke Barcelona untuk membantu sebagai sekartaris teknis. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin kembali dan dapat membantu klub dengan cara apapun yang dapat berguna. Dan saya dapat menambah dan membantu klub menjadi lebih baik. Ya, terkait keinginannya untuk menjadi pelatih masih mungkin tak secara spesifik mengatakan secara pasti. Dia lebih suka untuk mengatakan kapan-kapan dan dia tak tahu apakah akan melatih di Barcelona atau tidak. Tapi yang pasti, dirinya ingin bisa berkontribusi sebanyak mungkin pada klub yang ia cintai tersebut. Saya ingin menjadi pelatih kapan-kapan. Saya tidak tahu apakah dia akan berada di Barcelona atau tidak. Atau jika sebaliknya, saya ingin berkontribusi lagi sebanyak yang saya bisa karena ini adalah klub yang saya cintai dan saya suka untuk terus menjadi baik, terus tumbuh, dan terus menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ungkap, masih dikutip, that is more. Ya, saat ini sendiri, pemenang 6 trofi Belendior tersebut tercatat masih memiliki kontrak dengan PSG hingga Juni 2023. Itu artinya, jika melihat Messi yang telah berusia 34 tahun, La Pulga masih bisa kembali ke Barca pada usia 36 tahun. Dan itu jelas masih memungkinkan untuk dirinya bermain di klub yang telah begitu identik dengan sosok fenomenalnya tersebut. Di sisi lain, berpisah untuk kali pertama dalam perjalanan karirnya di Barcelona, Messi mungkin dapat dikatakan mendekati sedikit kendala di Paris Saint-Germain, terkhusus jika melihat performa sama Mika Bintang di pentas domestik Liga Prancis, bermain dalam 5 pertandingan. Messi belum sekalipun menciptakan go, yang juga lebih sering ditempah masalah seperti cedera yang membuat awal musim ini menjadi salah satu musim tersulit yang pernah didapatkan La Pulga. Hal yang juga membuat Ibrahimovic berkomentar tentang pengalaman baru Messi di tim PSG saat ini. Ini tantangan yang bagus untuk Messi. Dia akan mencoba sesuatu yang baru setelah waktu yang sangat lama di Barcelona. Dia menandatangani kontrak dengan klub yang sangat ambisius yang ingin menang dan masih terus meningkat. Ucap Ibrah mengomentari tentang perjalanan Messi di PSG. Ya, saat ini sendiri. Usia mendapatkan masalah hamstring pada bahagirinya. Lohaburan dari LLQB menjelaskan jika saat ini Messi masih berlatih terpisah dari para pemainnya di minggu pagi. Tak ada konfirmasi apakah Messi akan bermain di dalam laga Liga Champion kontra Leipzig tengah pekan ini. Tapi yang pasti, poncenten dikonfirmasi tak akan mengambil resiko untuk memainkan atau memaksakan Messi untuk terus bertanding. Ya, jadi itulah cerita di balik interview baru-baru ini yang dilakukan sport secara khusus untuk datang ke Paris dan berbicara dengan sang legenda Leo Messi. Terima kasih.